Ratusan masyarakat yang menamakan Dulur Mas Duki di lingkungan Ciwandan Citangkil menghadiri acara syukuran Dewan terpilih Mas Duki periode 2024-2029. Acara yang dihadiri oleh bakal calon wakil wali kota Cilegon Haji Alawi Mahmud, para Dewan terpilih DPRD kota Cilegon, tokoh agama, dan masyarakat. Acara digelar pada minggu, 8 September 2024 di lingkungan Yayasan Gunung Sugih Center, Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. Acara syukuran atas dilantiknya Dewan Mas Duki dari Partai Pankota Cilegon ini merupakan bentuk syukur terhadap teman-teman yang sudah berjuang untuk memenangkan dirinya menjadi Dewan terpilih kembali dua periode. Mas Duki saat bicara kepada Lugas TV mengatakan bahwa, Alhamdulillah hari ini saya mengumpulkan teman-teman yang sudah berjuang selama ini, untuk menghadiri syukuran, serta saya sampaikan apa yang saya rasakan bahwa Alhamdulillah saya terpilih kembali menjadi Dewan Periode Kedua, serta pada tanggal 26 Agustus 2024, saya mendapatkan rekom dari DPP PAN yang mana sebelumnya dilakukan fit and proper test terhadap saya, sehingga ada bobot di sana untuk penilaian-penilaian dari DPP baik sebagai sekretaris. DPD PAN Kota Cilegon Dan Alhamdulillah rekom yang saya terima saat ini dari DPP PAN kepada saya, untuk menjadi unsur pimpinan di DPRD Kota Cilegon sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon. Terkait Pilkada Serentak Kota Cilegon 2024, Mas Duki mengatakan bahwa kita semua satu komando untuk mendukung Ketua DPD PAN Kota Cilegon Haji Alawi Mahmud menjadi bakal calon wakil wali kota Cilegon mendampingi Helbi Agustian, ungkap Mas Duki. Berikut liputan kontributor Lugas TV. 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 Hai DPP DPP lewat dan disana lah kita melalui proses-proses biar biasa sampai proses fit sehingga ada bobot disana penilaian-penilaian dari DPP baik penilaian saya sebagai penilaian yang kedua saya sebagai Alhamdulillah DPP menilai secara dan saya berani hari ini saya dapat karena kemarin kita yang berbentuk itu ditanami oleh pihak ketiga yaitu berbentuk maka itu betul-betul kita menyebabkan dalam konteks yang kedua suara tes keli di binang semuanya kita kemarin melalui proses-prosesnya luar biasa sepertinya dia dirinya oleh calon C2 oh iya secara otomatis karena kita linien hari ini secara apapun saya sepertinya itu atas support daripada ketua DPP dan ketua saudara kita alam kebetulan saudara kita melalui patung menjaga wakil wali kota untuk mendamping Pak Heli maka otomatis saya juga haruslah haruslah harus bercerita harus menyaksikan ekspresi kebahagiaan saya dalam konteks ini ya kan saya bisa melangkah ke pilangan boleh Pak ini di Kiwanda ada sebuah toko yang pasti kita hari ini bicara persoalan pilkada kita fokus makanya kenapa tadi saya kumpulkan semua DPP dengan benar-benar bahwa arah politik pilkada hari ini adalah kita harus kerja keras dengan persoalan kadar terbaik kita pakai amanah asal alam yang hari ini dikontestasi maka satu komando semuanya kita berjuang untuk saudara kita ini adalah permulaan untuk konsolidasi dulur batu masbuk seharusnya tahapan kita buat skedulnya bagaimana karena dulur batu masbuk itu bukan hanya yang kita kita punya program-program tertentu bagaimana karena semua orang punya strategi ada strategi-strategi kita yang kita buat untuk pemenangan itu sekarang dulu ada keinginan sekarang sekarang kita sesuai dengan kufoksi saja kufoksi DPPT kita disini sebagai budgeting pengawasan dan legislasi ketika persoalan pengawasan kita ikuti kalau pun memang ada sesuatu yang sama ada sesuatu yang dipindisi oleh teman-teman kita selanjutnya dalam asas kepatutan tidak mengandang ada ya kenapa tidak kita akan tetapi kalau bicara mengandang ada kita jelaskan kan bicaranya kan harus ada bukti mana yang sebenarnya mana yang tidak kita diskusikan semua itu kita akan cepat klarifikasi oh isu latangan tentang KCS pandangan anda KCS hari ini kan sudah dijelaskan oleh Heldi Agustian bahwa program full serdiana berjalan dalam program apa namanya pemagangan semuanya sudah dijelaskan dan setelah dijelaskan sebenarnya itu makanya kita paham tentang soalan itu ya sekarang bagi program Heldi yang kemarin begitu diakui oleh semua orang program PSU suatu sarjana iya kan dan ini merupakan satu program yang harus berkelanjutan makanya hadirnya pandisi itu bagaimana mampu melengkapi mampu melengkapi mampu ee menjadi warna bukan hanya sebatas pengikut pan harus mewarnai pan harus mewarnai pan harus mewarnai politik ya ada teman yang abad iya banyak balon-balon beberapa balon main yang pindah baju pindah rauh pan bisa lihat soli apakah akan mengusung kita sendiri bicara politik bukan bicara peluang dan bicara realistis jangan sampai nggak realistis ya kan dengan perolehan hari ini 6 porsi kita realistis ada musuh kita kontes lagi dan hari ini saat ini kedepan bukan tidak mungkin mana akan meraih 8 porsi sepuluh porsi ketika itu tercapai maka C1 harus kita raih hari ini C2 wajar kita bertahan hidup kan harus begitu sebagai segjen andaikan tempat yang akan datang dicalonkan C21 siapa bicara bicaranya adalah kalau dari awal kita kan sudah bagaimana komitmen paksud partai politik selama ketua DPD yang nyalon ya pasti terus kita dong kalau bicara kesiapan siapapun itu bicara siap apa tidak siap kalau bicara siap sudah pasti tidak siapapun itu di hari ini dan sampai selanjutnya saya berkomitmen mungkin konsisten pembicaraan saya ketika misalkan Pak Alam misalkan masih beliau menyala sampai ke apapun saya akan komitmen bahwa saya tidak akan melangkai dan dari awal saya komitmen seperti apa podcast kita aja podcast dari mana pun masalah dari awal saya bicara siapun terakhir himpohan buat fans anda untuk mengarahkan suara teman-teman dulu berbantu Mas Guti bahwa apa yang kita ceritakan rangkai dari awal bagaimana kita menjadi tiga besar bagaimana yang kita harus inginkan sebut hari ini juga di depan masing-masing tinggal bagaimana kita lebih solid kita berjuang kita manfaatkan momentum karena belum tentu priorisasi ada momentum hari ini kita berpasangan berupa healthy terbaik maka jangan sampai apa yang tadi saya sampaikan di lalu jangan sampai kita mengapainya satu komando semuanya L satu komando terima kasih terima kasih yang pertama tentu kemudian selanjutnya adalah saya hari ini tanggal 8 September ya hari Minggu itu diundang oleh Pak Haji ini dalam rangka penyelenggaraan terhadap berbagai langkah yang telah ditempuh dan Alhamdulillah semuanya dilancarkan secara konstitusi Partai Amanat Nasional berkena dengan Kota Ciregon telah menepat memutuskan Bapak Haji Mas Duki yang diamanakan sebagai unsur pimpinan di DPD Kota Ciregon yaitu Wakil Ketua 2 di DPD Kota Ciregon kemudian secara konstitusi tentu Partai Amanat Nasional tidak akan mengawal keputusan itu menghargai keputusan itu termasuk barangkali jika diperlukan nanti kita lakukan evaluasi nah untuk kondisi-kondisi tertentu maaf maaf kalau kemudian itu terbawa-bawa politik ya memang musimnya musim politik barangkali mereka saya ingin tahu apa sih motivasinya untuk menjadi salon wakil wali kota untuk menjadi wakil wali kota sepuluh mit sudah saya sampaikan ke para tamu undangan pemas di hak min 1 rasanya tanggal 3 ya sudah disampaikan ke BPD melalui saya dan saya ngatakan SK itu betul terbit setelah melalui rangkaian mekanisme pantai kemudian diperkuat dengan ada istilahnya fit yang dilakukan oleh DPP karena hal itu menjadi ranahnya DPP untuk melakukan rekanisme itu dan kemudian mengambil satu keputusan Tuh saya kira ya PAN suaranya naik bagus dalam politik sepakat enggak ada teman yang sejati PAN berdampingan dengan Pak Heli tentunya saya sebagai media yang net isu di belakang akan ada anak panah membidik tentang KCS bagaimana menikapi hal itu sama tentang KCS walaupun itu bukan produk saya tapi sedikit banyak saya tahu perjemahan daripada program KCS yang digunurkan oleh Pak Heli pada saat mencalon tergalanya nah inilah yang seringkali disalahkan oleh orang-orang tertentu dalam tanda putih sehingga akhirnya menjadi isu di sudut cerugan bahwa KCS adalah sebuah upaya apa namanya mengkelabui terhadap masyarakat menurut saya penjabaran dari program KCS itu sudah benar karena disitu bukan sebagai media untuk memberikan uang yang disebut 25 juta itu tetapi merupakan sebuah program kerja pemerintah yang harus ditunaikan pada satu perjalanan Pak Heli yang saya tahu pada saat ini itu sudah berjalan dengan baik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih